perusahaan punya tujuh kendaraan mewah dan punya tujuh rumah mewah perusahaannya tujuh badan, bagus, perusahaannya tujuh, rumah mewahnya tujuh kendaraan mewahnya tujuh, pabrik, rumah, kendaraan mewah tujuh, tujuh buba ini karena dia tidak lagi bersyukur maka diberikan penyakit oleh Allah SWT yang sulit untuk disembuhkan sudah ke Amerika, sudah ke Singapura sudah ke Los Angeles, apa mereka apa mana sampaikan pulang hanya tinggal tiga rumah mewah, tiga pabrik mewah, dan tiga kendaraan mewah si karyawannya hanya tinggal 50 orang maka diumumkan oleh seorang yang punya pabrik itu siapa yang bisa mengobati kami silahkan, pabrik mau yang ambil yang mana rumah mau yang diambil yang mana, kendaraan pun silahkan yang penting penyakit saya menjadi kesempatan dikarenakan orang itu tidak pandai bersyukur, airnya habis, rumahnya tiga yang mewah habis pabriknya yang mewah, tiga-tiganya sampai tujuhnya habis kendaraannya pun habis, sampai nyawannya pun habis akibat orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah SWT maka kami sudah dicocokkan bahwa ciri orang yang bukur, yang berpenakit kulit, dan yang buka keparatnya tapi orang yang bersyukur adalah orang yang buka, dapat melihat terus bersyukur datanglah firman Allah dari Surat Ibrahim, ayat 7 semua sudah apa, bareng-bareng kita barang siapa yang sukur nimat atas nimat dariku, maka akanku tambah mudah-mudahan disayangnya disayangnya tambah limat awal dan barang siapa yang kukur atas nimat maka suhu siksaan dari kami yang amat berlebih amat azam yang amat bagaimana orang yang paling bersyukur orang yang bersyukur itu orang yang bersyukur ciri-cirinya orang yang bersyukur kepada Allah bersyukur sesama manusia contohnya inilah yang tiga yang punah bakti, hitamah dua yang akan punah bakti hitamah yang diangkar ke tegak hitamah ibu Nabi dan Ibu Siti dan begitu sekarang ini kita semua diberikan orang-orang kami bersyukur dihadapan Allah SWT ibu dan bapak ini kita sudah selesai sesungguhnya Allah semuanya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT pasti akan ada awalnya dan ada akhir pasti akan ada awalnya dan ada akhirnya manusia awalnya akhirnya akan mati bumi dan nangis sekarang awalnya ada nanti harus dia matakan hancur dinasa dinasa begitu pun kita sebagai ASN sebagai PNS dimana ada pengangkatan pasti ada pemberhentian dimana ada yang diangkat pasti akan ada yang pensiun kenapa demikian itulah kehidupan di alam dunia ini ya orang banyak yang datang kemudian orang juga kembali-kembali kembali datang kembali sirih berhenti ibu dan bapak yang sama nanti kalau kita teliti ya Allah telah mempertemukan kita dengan siapa? dengan dua hamba Allah yang mulai ini amin kita sudah ditemukan dengan ibu hajah kita sudah ditemukan dengan ibu hajah huin saran ibu nendek ya bertahun-tahun kita bergawa dengan ibu ibu bertiga ini katakanlah kalau digambarkan berkehidupan kita dengan mereka bertiga bagaikan apa? bagaikan menyusun sebidang pajal yang saling melengkapi pajal? terangu pajal? pasel lah pajal pasel lah jadi saling melengkapi gue lagi bertiga ini melengkapi kehidupan kita saling saya menyayangi saling ya katakanlah saling subang supaya saya menyayangi tapi memang ibu sudah sunah puluh sudah fitrahnya Allah sekanah wakala maka dimana ada buat pembuan pasti ada perpisahan inilah saatnya kita perpisahan adakah cerita dalam perpisahan rasul? ada apa? rasul Allah s.a.w. telah bersabda ini hadis kukhari muslim ada tujuh kolongan yang nanti di hari kiamat akan mendapat naungan ibu tahu naungan? no? identiknya sama naungan ibu iuhan pada hari kiamat tidak ada yang bisa diberi naungan kecuali Allah yang bisa memberikan naungan maka ada tujuh kolongan orang umat islam umat rasulullah hamba Allah tujuh kolongan yang akan diberi naungan oleh Allah s.w.t salah satunya siapa? bukan salah satunya ada tiga yang saya akan katakan yang pertama adalah warajulah amin tahabba vila dua orang yang saling mencinta vila karena Allah saling mencinta karena Allah bukan karena syaitan kalau kita mabuk bersama karena syaitan mibuk bersama karena syaitan memberikan promokatan bersama itu adalah jalan syaitan tapi orang yang akan selamatkan dari naungan Allah dua orang yang saling mencinta karena Allah yang kedua orang yang kedua yang akan mendapat teman dan tahu seperti kita mereka yang berkumpul karena yang terakhir yang terakhir yang akan mendapat pertolongan naungan dari Allah adalah yang berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita berpisah dengan ibu yang paling terakhir Anas bin Malin pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah kedatangan seorang laki-laki Bun Labi Bun Labi seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Rasulullah kapan terjadinya kiamat Rasulullah menjawabnya sambil tersenyum bahkan jarang sekali akhirnya Rasul ditanya sambil tersenyum kapan Rasul terjadi kiamat kata Rasul apa yang akan manusiakan ketika terjadinya kiamat siorang itu menjawab Rasul persiapan saya untuk menghadapi kiamat bukan akan memperbanyak sholat bukan akan memperbanyak kuasa dan bukan untuk memperbanyak sedekah tapi apa kata Rasul tapi kami yang terlebih cinta dan lebih dekat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad salam dengan seterlika kata Rasulullah antak maaf man ah bab maka kau akan bersama-sama nanti di akhirat dengan orang yang kau cintai cinta sadenak kai ibu persita walau kata ibu terakhir cinta ibu santa ibu tanya walau cinta ibu sadenak kai ibu ajab persita cinta kai ibu ajab ibu cinta kai ibu ajab ibu mudah-mudahan orang yang cari cinta karena Allah berkumpul karena Allah al-jamaah terakhir akan memberikan rahmat oleh Allah subhanallah karena kita akan dijadikan akhir surga Allah subhanallah di hotel gembar mas pengandalan untuk memohon rahmat dan bidang Ya Allah tidak terasa masa bakti teman kami telah berakhir di awal tahun 2022 dengan muruh surat tanah dan tugasnya sebagai guru pegawai depisi terus terang saja Ya Allah kami semua sangat bangga mempunyai teman yang punah bakti ini karena mereka adalah sosok teman yang diberi teman yang soliman dan teman yang penuh dengan pengertian kepada sesama teman Ya Allah Ya Rabbi jadikanlah perpisahan ini hanya makna dalam bertukar saja biarkan hati kami semua tetap bersatu dan bersama dengan mereka Ya Allah biarkan hati kami semua tetap bersatu dan bersama dengan mereka Ya Allah Ya Allah peliharalah persaudaraan dan kekeluargaan kami diantara kami langgungkan Ya Allah keakraban diantara kami dengan mereka Ibu Hajab Bursita Ibu Wil dan Ibu Leben selamat kami masih hidup ya Allah Ya Rabbi kami mohon sehatkan mereka beserta keluarganya Amin Amin Majahkan umurnya dengan penuh keberkahan Amin Amin Anda berikan ketenangan dan kedamaian dalam rumah tanggalnya Amin Ya Allah mempahamkan kepada kami keluarga besar SDN 079 Opo Pajagalan baik yang masih aktif maupun yang baru diangkat Amin yang ditimpahkan taubik dan hidayah dan kesehatan Amin serta umur yang panjang dan Allah subhanahu wa ta'ala Amin sehingga kami mampu mememang amanah hingga konsyut seperti mereka berpindah Amin 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 Jawabah wal-barakah semuanya ikuti Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Maliki Yaumidrim Iyaka na'abun wa iyaka na'sta'in Ya Allah mudah-mudahan pada sore hari ini kami berdoa kepada Allah menjadi saksi jaga di hari jaman Untuk yang tersisa Ibu kursi kamu maaf apabila ada kata-kata yang tidak sengaja Terima kasih 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton!